Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus pinjaman online ilegal dengan modus kejahatan mengancam korban. Lima orang ditapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menangkap lima orang tersangka yang berperan sebagai karyawan penagih pinjaman online ilegal. Kasusnya bermula pada bulan Mei dan bulan Juni 2022. Korban mendapatkan ancaman berupa penyebaran data pribadi ke kontak yang terhubung di nomor konser korban. Lima tersangka mengendalikan sebanyak 43 aplikasi pinjaman online ilegal, diantaranya dana now, dana cepat, easy pinjaman, dan cepat pinjam. Tidak dilengkapi dokumen, maka uang itu disita. Nah, dia menyampaikan alasan seperti itu. Kemudian meminta korban untuk mengirimkan lagi uang. Nah, disinilah korban mulai tersadar akan penipuan yang dialaminya. Kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nata Arman, Seprio Donaldi, Trijulianti, Aidus melaporkan.